Intro Senang sekali saya Mira Zara kembali menjumpai Anda dalam Kampus Corner yang selalu menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianus Wantoro Dan kali ini saya akan memberikan informasi seputar Progdi Akutansi S1 Udinus yang menjadi wadah untuk raih profesi impian Dan sudah hadir bersama saya Sekretaris Progdi Akutansi S1 Udinus Zaki Mahmuda MSI AKT CA CSRA Selamat siang Bu Zaki, terima kasih sudah hadir Dan juga alumni program studi Akutansi S1 Udinus Agus Saiful Anwar S. Akun Selamat siang Mas Agus, terima kasih sudah hadir Untuk yang kesekian kalinya di Kampus Corner Baik, ini kita akan mengajak pemirsa untuk mengenali berkat bagaimana Progdi S1 Akutansi ini seperti apa Dari Bu Zaki dulu, boleh diceritakan Bu, suasana belajar di Akutansi seperti apa Bu? Oke, untuk suasana belajar di Progdi Akutansi untuk saat ini Karena kita di masa pandemi COVID-19 Semua perkuliahan menggunakan sistem daring Ya, baik itu mata kuliah menggunakan teori maupun praktek Jadi untuk mata kuliah praktek Anak-anak nanti tetap daring Terus kita kasih tutorial Bisa menggunakan Youtube Terus kita juga gunakan fasilitas yang disediakan oleh Udinus Yaitu Kulino Terus untuk latihannya Kita menggunakan media spreadsheet Atau Excel yang sering dikenal dengan Excel Seperti itu Tapi untuk mata kuliah-mata kuliah yang perlu program aplikasi Seperti statistik dan lain sebagainya Itu mahasiswa harus mendownload programnya terlebih dahulu Terus nanti tutorial tetap kita berikan Ya, kalau Bu Zaki sendiri berkarir di Sekretaris Prodi Akutansi sudah berapa lama Bu? Sudah 3 tahun ini Sudah 3 tahun ini Kesan-kesannya banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak sukanya Mbak Dengan mahasiswa yang berbeda-beda ya Salah satunya di sebelah Ibu ini? Ya, ini luar biasa, ini cuma mahasiswa saya yang rajin ya Mas ya Alhamdulillah Rajin apa nih Bu? Rajin, rajin bertanya Rajin beribadah Nah, kalau saya bergeser ke Mas Agus ya Mas Agus untuk pengalaman belajar di S1 Akutansi ini seperti apa sih selama kuliah di Udinus? Jadi memang di Akutansi Udinus itu memang kalau boleh saya bilang beda ya sama di tempat lain Bedanya itu di teknologi seperti itu Karena memang kampusnya berbasis IT dan keberusahaan Sehingga semua jurusan yang ada di Udinus termasuk Akutansi dibekali basic IT Nah, tentunya basic IT-nya ini yang berhubungan dengan profesi yang dipelajari Yaitu Akutansi, misal manajemen ya manajemen gak gitu Nah, di Akutansi sendiri pengalaman saya dulu diajari tentang pemprograman juga Basis data juga seperti itu Yang itu tidak ada hubungan sama Akutansi aslinya seperti itu Tapi ketika saya belajar ternyata ada hubungan sama Akutansi Jadi program-program aplikasi itu dihubungkan dengan Akutansi Untuk pembuatan aplikasi, pembuatan web gitu kan Sistem dan juga untuk profesi Akutansi sendiri Yaitu kayak penjurnalan, penyusunan laporan keuangan itu semuanya pakai aplikasi Nah, itu yang membuat menurut saya ini nilai bedanya Akutansi Udinus dibandingkan kampus lain Nah, ini juga menjawab tantangan zaman juga di industri 4.0 Bahkan nanti sebentar lagi 5.0 Seperti itu, semuanya pakai aplikasi Serba digital Nah, cuma tidak akan menggeser profesi Akutansi seorang Akunting Nah, karena walaupun nanti ada aplikasi Seorang Akunting itu juga nanti akan bertugas membaca laporan keuangan Menganalisa dan juga menyusun sebelum di inputkan ke sistem Itu kan kita harus menyusun juga Walaupun kita user, tapi itu juga sangat penting Kalau tidak ada user, nanti siapa yang jalanin aplikasinya kan gitu Nah, makanya tetap ke depannya profesi Akutansi tetap akan bagus prospeknya Jadi profesi Akunting tidak akan pernah mati Oh, tidak pernah Tetap dibutuhkan Tadi Mas Agus sampaikan bahwa di Udinus ini diajarkan Segalanya ini mengedepankan teknologi informasi Nah, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Akutansi Mengalami kesulitan tidak untuk pelajarinya? Waktu awal-awal kesulitan Karena memang fokusnya kan profesi Akutansi seperti itu Ternyata dikenalkan seperti itu juga Namun setelah dalam perjalanan kita bisa menyesuaikan Karena memang diajari dari basic dasar sekali Sehingga kita bisa mengikuti pelan-pelan seperti itu Sampai diajari sampai bisa Dan dosen-dosennya kan dosen muda semuanya Sehingga kita dalam penyelesaian itu sangat mudah seperti itu Jadi tidak sungkan-sungkan gitu kan Jadi kita membaur Sehingga belajarnya lebih enak Termasuk Bu Zaki ini Masih muda-muda memang Jadi tidak ada lagi yang sulit karena dibantu oleh tenaga pengajar yang sudah ekspertise di bidangnya Bu Zaki, nanti saya akan mengajukan pertanyaan ke Bu Zaki Apa keunggulan dari program studi Akutansi Tapi kita harus tidak dulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Kampus Korner Kami akan segera kembali untuk Anda Terima kasih telah menonton!